DEMI RAOUL LEMOS Demi Raoul Lemos, ternyata KD rela lakukan ini. Beberapa waktu lalu, Chris Dayanti memajang foto bersama sang suami Raoul Lemos dan anak-anaknya. Dia merasa bahagia. Saat itu, KD panggilan akrabnya tengah di Jakarta dan Raoul Lemos di Timor Leste. Postingan KD bikin ramai di Instagram. Banyak netizen kagum dan berkomentar di laman Instagram KD. Sebelumnya, penyanyi Chris Dayanti memajang foto mesranya dengan Raoul Lemos. Ya, Chris Dayanti mencurahkan hatinya jika dirinya harus menjalani cinta jarak jauh dengan Raoul Lemos. KD di Jakarta sedangkan Raoul Lemos di Bili. Kedua nih tetap bahagia menjalannya. KD pun menulis perasaan dan ungkapan hatinya. Alhamdulillah, we do a long distance romantic relationship. It's a commitment. It's an intimate relationship between my and my husband. Also separated from one another. We are grateful for being given the confidence to work and make decisions. Thank you, amor. At Raoul Lemos 06. Tagar Jakarta Dili, Tagar Leder. Tulis KD. Beberapa sahabat memuji keduanya. Ada yang menjadikan keduanya sebagai inspirasi. Inspirasi banget. Samawa always by you and must at Raoul Lemos 06. Tulis di diet maulana. Woooo cantiknya. At Chris Dayanti Lemos. Lady in red. Tulis Ayu Mira. Diva yang kini menjadi anggota DPR. Chris Dayanti atau KD jadi sorotan kembali setelah foto dirinya mengikuti sidang di DPR diunggah di media sosial. KD nampak serius berada di barisan para anggota DPR yang tengah rapat. Pembahasannya adalah masih mewabahnya COVID-19. Dia menulis Pemprov DKI akan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Senin besok. Tulis KD. Pemprov DKI Jakarta kembali terapkan PSBB seperti awal. Bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Saya memahami keresahan, kekecewaan, kegalauan yang pasti dirasakan semua masyarakat. Mohon ikutilah karena ini adalah semangat untuk menuju 100% Indonesia sehat. Tulis KD lagi.